Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai promosi tiktok affiliate Jadi banyak banget yang komen di youtube aku Jadi mereka tuh info kak kenapa ya aku setelah gabung tiktok affiliate Penontonnya jadi sepi Nah aku bakalan share gimana caranya bikin video yang tetep menarik penonton Atau tetep menarik orang supaya bisa nonton video kalian gitu loh Jadi buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang aku share pastinya bermanfaat buat kalian semua Kita masuk ke tiktok Kita masuk dulu ke tiktok Nah pertama aku infoin juga mungkin Kenapa kalian penontonnya sepi Bisa jadi akun kalian mungkin pribadi Nah kalian bisa pindahin ke akun bisnis gitu ya Nah kemudian aku bakalan spill caranya Nih misal Nah misal kalian mau mempromosikan suatu produk nih Kalian bisa pakai misalnya kalimat-kalimat Psikolog atau kalimat-kalimat penyemangat, motivasi dan seperti itu Tapi kalian bisa masukin keranjang kuning ring light Ini sebenarnya backgroundnya itu ring light temen-temen nih Cuman mereka lebih kreatif lagi pakai kalimat-kalimat kayak gini nih Tapi sebenarnya mereka itu mau mempromosikan ring light Ini bisa banget kalian jadiin kalian Apa ya ditiru lah ya Supaya orang masih tetap mau nonton Kayak gitu Nih Kayak gini Dia sebenarnya mau mempromosikan suatu produk nih Speaker bluetooth Tapi awalnya kalian tadi lihat sendiri dong Awalnya dia pakai kalimat-kalimat kayak gini Video-video yang kayak gini Yang penting setelah kalian bikin misalnya ke videonya Mau bikin kalian menarik misalkan video apalah Tapi di belakangnya kalian wajib banget Masukin produk yang mau kalian share gitu Misalnya entah itu tas atau baju Itu kalian bisa disempilin di belakang gitu loh Jadi tetap orang walaupun melihat di depannya misalkan apa video apa Tapi di belakangnya itu ada promosi produk gitu Jadi tuh kayak apa ya Bukan menipu orang gitu Tapi kayak menarik orang Tapi dengan cara kreatif kayak videonya dibikin unik Supaya orang lebih tertarik untuk melihat Seperti itu ya Itu untuk contohnya Atau nih kalian bisa Bikin yang Seperti ini Nih contoh masalah kesehatan kan biasanya orang Kalau yang peduli dengan kesehatan kan dia pasti Apa namanya Melihat video ya kan Nih kalian kan bisa misalkan Masukin video apa Video apa Nah ketika kalian masukin video tentang kesehatan Di akhir video itu kalian bisa Masukin misalkan Misalkan tas atau misalkan Baju dan lain-lain Jadi intinya sih kayak Promosi kesehatan tapi Atau misalkan obat herbal Atau obat apapun Atau misalkan body care gitu Kalau misalkan promosi kesehatan mungkin lebih ke body care kali ya Nah nanti Kalian bisa masukin di keranjang kuning Jadi infonya itu Seputar info beauty gitu Pokoknya sih kayak apa ya Lebih pintar-pintar aja gitu Untuk masukin produk Supaya orang tuh Tertarik dengan video kalian gitu Nah ini juga masih tentang kesehatan Nah ini juga masih tentang video kesehatan Cuman ini tuh banyak yang Lihat juga gitu loh Banyak yang nonton nih Kalian bisa Cek ya Bentar Kalian bisa cek Ini tuh yang nonton Lumayan banyak ya Untuk video kesehatan Ini 183 ribu orang Jadi intinya itu Kita harus buat video sekreatif mungkin Supaya orang-orang tuh mau Nonton video kita Jadi ini adalah tips ya Kalau misalkan Kalian mau nyobain tips-tips kayak gini Video-video yang Banyak orang minatin Kayak video-video seperti ini Kayak video-video Psikolog Kesehatan Ini juga nih Ini juga kan banyak banget yang nonton Banyak banget yang komen Kalian bisa Masukin trik-trik seperti ini Tapi di akhirnya Di akhirnya tuh kalian Bisa masukin Keranjang kuning ya teman-teman Jadi bisa banget Membantu kalian Orang-orang Lihat videonya Di akhirnya itu Ada Sematan foto Atau misalkan video yang Apa ya Yang bisa kalian Taruh gitu Nanti kalian bisa Masukin keranjang kuning Seperti itu Supaya Video kalian tetap Banyak yang nonton Gitu Atau misalkan Sebenernya kalian tuh Biasanya mempromosikan Mempromosikan kalimat-kalimat Motivasi Nah kalian gak apa-apa Buat aja kalimat motivasi Di awal video Nanti di akhir video Kalian bisa sematkan Fotonya Untuk produk gitu Karena biasanya Kalau Kalian gak masukin Video Atau foto Misalkan sedikit aja Yang berhubungan Dengan keranjang kuning Itu nanti Bakalan dihapus sendiri Oleh tiktok Makanya Aku infoin ke kalian Jadi kalian tuh Kalau misalkan Mau bikin video Misalkan kalian bikin video Tentang motivasi Atau misalkan Tentang kalimat-kalimat Kayak gini nih Nah kalian harus Ada video yang Berhubungan dengan Keranjang kuning Entah itu fotonya Atau videonya gitu Supaya gak dihapus Langsung oleh tiktok Seperti itu Oke temen-temen Itu dia video dari aku Dan tips dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Jangan lupa like Comment subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye